Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Salam setiap terima kasih kepada kita semua. Oh, bawahnya tidak kelihatan. Oh, ini sudah kelihatan ya? Oke. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bab mengenai statistical principle in sensory testing. Jadi, karena di dalam pengujian sensoris itu sangat erat kaitannya dengan statistik. Jadi, kita manusia sebagai instrumen perlu diolah. Olah datanya, misalnya kita melakukan triangle test, go trio test, atau apapun. Data tersebut tidak secara mentah kita terima. Jadi, harus perlu dianalisis. Dan analis yang paling mudah dipakai adalah seperti itu. Di sini ada empat learning outcome atau yang kalian akan dapat. Jadi, yang pertama adalah kalian mengerti perbedaan skala, penggunaan skala di uji sensoris. Lalu yang kedua, mengerti glossary dari basic statistic. Jadi, banyak kan kalau di statistik ada yang namanya alpha, lalu apa namanya, z-value, p-test, lalu apa lagi ya. Type 1 error, terus p-value atau probability, gitu-gitu. Dan ini, sorry, dan ini rat sekali kaitannya glossary ini dengan jurnal-jurnal. Kalau misalnya kalian baca jurnal, gitu, ada tabel, lalu kalian tahu, oh, ini ada tulisan, N-nya sekian, terus dengan dia pakai alfanya 0,05, lalu ada bintangnya itu artinya kurang dari 0,05, lalu mereka uji lanjutnya pakai N. LSD ada notasi A, B, C, gitu. Itu kalian penting untuk tahu. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui statistical analysis of non-parametric data. Jadi, non-parametric data itu maksudnya data yang value-nya bukan berupa skala, gitu, bukan berupa angka interval, gitu. Tapi angkanya itu seperti ranking, untuk ranking. Lalu yang terakhir adalah mengerti ANOVA, analysis of variance. Jadi, variansi yang dihasilkan dari, variansi yang dihasilkan dari mean, dari data yang diperoleh, kita analisis apakah hasilnya ini, hasilnya apakah dia berbeda secara nyata atau tidak, gitu, antar mean-nya, ya. Antar mean-nya itu apakah berbeda secara nyata atau tidak, gitu. Seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke tipe data di Spensor Evaluation. Jadi, ini ada empat metode untuk menentukan respon dari sensoris. Yang pertama adalah klasifikasi. Dengan menggunakan measuring klasifikasi. Jadi, contohnya adalah ada M&M, tau ya, atau apa sih? Kalau di Indonesia, caca. Permain caca gitu, yang bulat-bulat yang warna. Ada coklat, ada merah, ada hijau. Nah, itu mengklasifikasikan berdasarkan warnanya, gitu. Itu klasifikasi. Lalu, grading itu sortasi yang sudah ditentukan atributnya atau overall quality-nya oleh expert graders. Jadi, kata kunyanya di sini, ada expert graders-nya. Contohnya ini, USDA, damit. Jadi, kalau di beef, kan ada yang namanya, ini di Amerika ya, ada yang prime beef, ada yang choice, ada yang select, gitu. Nah, ini degrading. Dan, kualitas produknya ini biasanya sudah overall, ya, sudah atribut gabungan. Itu beberapa atributnya, jadi atributnya gabungan. Lalu, yang ketiga adalah ranking. Ya, ranking itu biasanya minimal 3 sampai 7 sampel, dan disusun berdasarkan, apa namanya, urutannya. Ini mudah lah ya, kalau ranking tahu yang mana pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Ini scaling, ini menggunakan skala. Jadi, ada skala garis, gitu. Ini yang biasa kalian lakukan, itu biasanya menggunakan scaling. Oke, ini yang pertama, klasifikasi. Jadi, untuk klasifikasi tes, subjeknya itu harus, biasanya seperti ini, ada sebuah produk, lalu mereka mau mendeskripsikan apakah produk tersebut memiliki atribut ini. Jadi, hanya punya atau enggak, punya atau enggak, gitu. Kalau kayak, oh ya, terus take, lemony and after test, gitu. Oke, klasifikasi. Lalu dia, nah, yang paling sering adalah, kalau klasifikasi ini, relasinya dengan yang namanya, cata, atau check all that apply. Jadi, kayak ini, kalian sudah ikut ini ya, sensory, apa namanya, consumer testnya dari Bu Dwi, kemarin. Kita akan diketahui, emosi apa yang sebuah setelah kalian makan coklat, gitu. Nah, ini adalah salah satu informasi dengan menggunakan cata, gitu. Jadi, apa nih, tapi di sini kan bedanya kalau Bu Dwi, emosi ya, gitu. Jadi, proses ini biasanya hanya sebagai tahapan, oh sorry, tahapan screening aja. Ya, biasanya hanya untuk tahapan screening, terus saat descriptornya long. Jadi, kayak misalnya ada banyak sekali yang kalian pengen tahu, dan karena deskriptornya, makanya dipakai, apa namanya, klasifikasi, gitu. Dan fungsinya adalah untuk mengetahui reaksi saat ini, ya, in the moment, ya, reaksi saat ini. Oh, ternyata ini ceritanya apa ya, ini, aroma di parfum, misalnya. Oh, ternyata di parfum itu aromanya dia ngerasa klasik, floral, and feminine, gitu. Lalu, oke, nah, kekurangannya dari menggunakan klasifikasi adalah, biasanya kalau misalnya panelisnya itu tidak... Halo, semuanya, sorry. Laptop saya mendadak mati. Oke, kita lanjut aja. Benar, sepertinya masih masih... Ini sampai mana? Sampai sini, ya? Tidak, Bang. Tadi, permasalahannya kalau misalnya panelisnya itu tidak terlatih dengan atribut-atribut yang kalian mau tahu, kalian harus pakai term yang lebih common, ya, lebih biasa dipakai. Contohnya kayak misalnya blendnya itu nggak mungkin, mungkin, ya, saya nggak tahu. Mungkin semua orang nggak tahu. Orang-orang yang nggak tinggal di daerah Jawa, agak sulit untuk, apa ya, untuk ngerasa, oh, blendnya itu artinya ini, gitu loh. Nggak merasa relate. Lalu, contohnya kalau di Jepang itu ada yang namanya kokumi, gitu. Kokumi itu didefinisikan sebagai rich atau moodfulness. Ada juga ini digadang-gadang sebagai rasa yang ke-6, ya, rasa yang ke-6 setelah umami. Jadi kan rasa itu ada manis, asin, lagi si asem, pahit, lalu umami, lalu rasa ke-6 itu kokumi, gitu. Nah, nggak semua orang tahu, kan, kokumi itu rasa apa. Nah, ini harus dijelaskan di Jepang Barco. Nah, ini the warning-nya. Kalau misalnya produk kalian itu ada defect-nya atau ada kecacatannya, seperti kalau oil itu kan bisa menyebabkan rancid, ya, tengi, atau stale. Kalau misalnya, apa ya, lapuk, gitu lah. Nah, itu harus digunakan term lain untuk mengekspresikan dari off-node-nya. Selanjut ke grading. Ini grading itu, seperti yang saya jelaskan, dia sangat depend on expert graders, ya. Jadi, dan biasanya grading-nya ini ditentukan oleh tulisan seperti choice, extra, regular, atau grade A, atau reject, gitu. Contoh-contohnya biasanya seperti kopi, teh, spices, butter, fish, and meat, ini contoh di Amerika, ya, di butter. Mereka ada grade AA untuk butter. Nah, fungsinya dari skala grading ini adalah untuk memproteksi customer dari kecualian akibat kualitas produk. Jadi, kalau misalnya ada tulisannya extra, gitu, atau AA grade, itu konsumen akan lebih percaya, gitu, dan, oh iya, saya kira bahwa barang yang mereka beli itu memang grade-nya premium, seperti itu. Lalu, kualitasnya, jadi kualitas ini, grade ini berdasarkan overall attribute. Jadi, orang nggak repot lagi masalah apa. Masalah, oh, grade AA-nya itu karena apanya nih, marbling-nya, atau karena apanya, karena apanya. Nah, itu sudah menjadi attribute yang overall, gitu. Jadi, nggak ribet lah. Tapi, ada drawback-nya. Jadi, ada kekurangannya, di mana tidak ada korelasi statistik, gitu, sebetulnya. Di grading ini. Lalu, ini ranking. Ranking, jelas ya. Kita punya sekian orang, kita ranking, gitu. Misalnya, atau ada degree of attribute, ini apa, ACIDT, contohnya di yogurt. Ada yogurt A, B, C, D, E, lalu di ranking mana yang paling asam, sampai tidak asam. Dan, ranking ini paling sering digunakan bersamaan dengan chi-square. Ini bacanya chi-square, ya. K-A-I, chi-square. Tukan chi-square, tapi chi-square. Dan Friedman-Fest. Ini nanti kita jelaskan. Untuk yang terakhir, ini scaling. Skala. Dan, untuk skala ini, sangat bergantung pada pemilihan skalanya, jenis skalanya. Jadi, jenis-jenis skala kan ada banyak, ya. Ada yang garis, ada yang, kalau hedonik itu kan berdasarkan kesukaan, ada yang cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satu paling buruk, yang tujuh paling bagus, paling disukai, gitu-gitu. Lalu, berdasarkan degerinya, lalu yang terakhir adalah, apakah panelist ini terlatih atau enggak. Jadi, skala kayak gini, ya. Misalnya, skala dari 0 sampai 15. Nah, ada common problem-nya, gitu, dengan menggunakan scaling. Orang-orang itu akan cenderung, Nah, orang-orang itu akan cenderung menggunakan skala ini di bagian ini, bagian tengah-tengah ini. Mereka akan jarang sekali menggunakan yang benar-benar kecil, yang benar-benar kecil atau benar-benar tinggi, karena dianggap terlalu ekstrim. Dan mereka menganggap kalau, ah, kalau misalnya aku pakai yang tengah, nanti save it for later. Kalau misalnya ada yang lebih tinggi, ya aku taruh aja di sebelah sini, gitu. Kalau misalnya pertamanya udah langsung di sini, terus dapat atribut yang tinggi banget, akan kebingungan, kan, taruhnya. Nah, itu yang akan menjadi justru common problems. Dimana, karena sebagian besar para panelist itu, istilahnya save it for later, dan mereka menggunakan range yang di sini, maka bisa terjadi distorsi, gitu. Misalnya, orang-orang milih, oh, di sini sebagai average, being average. Tapi, di sisi yang lain, di sebelah sini, itu bisa jadi menunjukkan, apa namanya ya, excellence, gitu, misalnya. Ngomongin soal, likeliness, gitu ya. Nah, sedangkan yang di sini udah nggak dipakai lagi, gitu. Karena di sini udah beyond happiness, gitu. Meanwhile, di sini udah nggak dipakai lagi, gitu. Makanya, itu yang disebut, kemungkinannya adalah, caranya terdistorsi. Jadi, kayak terdistorsi, gitu. Kayak kalian pakai, apa ya. Ya, terdistorsi lah, intinya. Nah, maka dari itu, itu yang disebut dengan, ada tipe-tipenya. Jadi, tipe yang pertama adalah, kategori scale. Jadi, yang biasa kita pakai ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau sampai 15. Dan, kita kategorikan, untuk mempermudah, untuk memiliki, terjadi error tersebut, maka, bisa diubah, ya, menjadi kategori, berdasarkan tulisan. Gitu. Dan hasilnya dari, kategori, file scale adalah, ordinal, atau interval data. Ini contohnya, rating scale, di hedonic test, kalau ini, facial hedonic scale, misalnya ini anak kecil deh, biasanya kayak, menurut kalian, kalian suka atau enggak, sama produk ini, produk serial gitu. Nah, mendeskripsikannya dengan, apa namanya, facial recognition, atau snoopy scale, oh, mereka ngerasa, relate dengan, oh ya dia senang banget, nih. Untuk memiliki anak kecil sih, betulnya, kalau ini. Oke, sampai sini masih bisa di, ikuti. Lalu ini yang kedua, line scale, kalian, dengan, dengan garis, ini udah biasa ya, udah sering sekali, kita menggunakan line scale, lalu, ini ada yang namanya magnitude estimation scaling, ya, magnitude, magnitude estimation scaling, jadi, kala ini, nomernya di, gimana ya, menjelaskannya, jadi ada yang namanya, modulus, ya, di dalam magnitude estimation scaling, ada yang namanya modulus. nah, jadi, jika kita menggunakan, skala ini, maka, misalnya dikasih tahu, maksimal, sorry, oke, maksimal adalah 0 hingga 25, gitu, dan, di sampel yang pertama itu, misalnya mereka meng-assign 12,5, nah, saat mereka merasakan, sampel berikutnya, dengan sensasi, misalnya crispiness yang, levelnya 2 kali lebih crispy dari itu, maka, perlu dinaikkan menjadi 25, gitu, kalau misalnya dia merasa, oh, level crispiness dari potato chips, formula C itu, setengahnya dari atribut ini, maka yang dia tulis adalah, 6,25 ya, gitu, setengahnya dari ini, gitu, paham nggak, jadi, skalanya itu, berdasarkan, yang pertama kali dia uji, misalnya yang pertama kali dia uji, dia anggap 10, oh, saat dia uji, rasanya kayaknya 2 kalinya lebih tinggi deh, nah, itu maka harus dikalikan dengan 2, gitu nilainya, 2 kalinya lagi, 40, gitu, lalu, oke, kita masuk ke sekarang basic statistical concept, ya, ini, oke, ini kayak, jadi basic statistical concept ini penting sekali dalam sensory evaluation, karena setiap measurement, ya, setiap measurement dari sensory ini pasti ada variasi, ya, variasinya, gitu, dan, atau error ya, errornya, nah, dengan adanya statistik ini, akan mereduksi terjadinya resiko, resiko dari pengujian, oke, dan ini adalah contoh distribusi normal, ya, normal distribution, distribution, di mana, grafiknya, akan menggambarkan bell shape, kayak lonceng, kayak gini, itu namanya normal, gitu, kalau misalnya nggak normal, ya, misalnya kayak gini, datanya, itu nggak normal, oke, nah, setiap data, misalnya ini digambarkan bell shape, nah, ada yang kadang-kadang, melenceng nih, seperti ini, ya, ada yang melenceng nih, nah, ini yang kita hitung di statistik, apakah frekuensi, melencengnya ini, berbeda nyata terhadap minnya, atau, seperti gimana, itu adalah variansinya, nah, kita harus mengukur, gitu, jadi yang pertama kali perlu diukur, dalam data yang kita punya, adalah, central tendency, atau, kecenderungan, data tersebut berada di tengah, nah, yang paling mudah adalah dengan, mencari, average-nya, minnya, ya, di minnya gampang ya, kalau kalian tahu kan, min itu, gimana cara nyarinya, gampang lah itu, dan ini, baik untuk data, yang punya distribusi normal, lalu yang kedua adalah median, kalau median itu, middle value-nya, ini juga, pasti sudah tahu, middle value-nya, baik untuk data yang tidak simetris, misalnya seperti ini datanya, gitu, ini pakenya median, bisa, lalu ada yang namanya mood, mood itu adalah, apa namanya, angka yang paling sering keluar, gitu, dan, bagus untuk data kategori, ya, data kategori, selain central tendency-nya, selain X bar-nya, kita perlu tahu, variabilitasnya, di sini, standar deviasi, ya kan, kalau nilai kan seperti ini ya, X plus minus standar deviasi, nah, perlu tahu sebaran datanya, gitu, sebaran datanya, kalau misalnya standar deviasinya tinggi banget, berarti, bisa jadi, sebaran yang di sini, yang di, ujung kiri, dan ujung kanannya itu, tinggi banget, dan distribusinya gak normal, misalnya bentuknya kayak gini, instead of, instead of kayak gini, gitu, yang, ini sebarannya kecil, standar deviasinya kecil, yang A misalnya, yang B ini standar deviasinya tinggi, gitu, makanya kita perlu lihat, walaupun min-nya nih, kalau misalnya kalian lihat min-nya, ya mungkin sama-sama di tengah, gitu, X baris sama-sama di tengah, tapi standar deviasinya beda, gitu, antara yang A dan B, gitu, semakin teliti, semakin kecil standar deviasinya, maka akan semakin teliti, ya, nilainya, dan ini bisa dihitung, standar deviasi bisa dihitung ke, coefficient of correlation, eh, sorry, coefficient of variation, atau CV, ini, ini, satuannya adalah persen, misalnya, CV-nya itu, 5%, berarti sebaran datanya itu, eh, variasinya itu 5%, gitu, semakin tinggi nilai CV-nya, juga semakin, eh, panjang juga, eh, apa ya, lebaran sebaran datanya, sampai sini masih bisa dipahami, ada yang mau ditanyain, oke, untuk mempermudah kalian, ini ada data, ada 41, n-nya, min-nya, 7,049, ini min, mediannya adalah 7, nilai tengahnya ada di sini, oke, mood-nya 6, kenapa? karena ini yang paling banyak, lalu S-nya, standar deviasi, ini sudah diajarin ya, di praktikum, standar deviasi, ini nilainya 2,57, lalu coefficient of variance-nya adalah 36,6, gitu, lalu, ya, coefficient of variance itu, caranya adalah, S per min, dikali 100%, ya, jadi ini, dibagi ini, dikali 100%, sebaran, ini sebarannya 36%, seperti itu, oke, nah, ini, tadi yang saya singgung, mengenai normal distribution curve, ya, datanya seperti ini, dan, kalau kalian sudah belajar di, pengendalian mood, itu, kapan ya, kalian ambil pengendalian mood ya, semester ini, atau semester depan, atau semester lalu, ini pak, semester ini ya, ini kan ada yang namanya, six sigma ya, ini, satu sigma, dua sigma, ini tiga sigma, nah, ini ada, namanya persentase ya, persentase, di mana kemungkinan, angkanya itu, berada, nah, persentase, dari observation will be, nah, di bawahnya ini ada yang namanya Z-score, ya, Z-score, Z-score ini, merepresentasikan, perbedaannya, dengan, mean value, gitu, jadi, misalnya gini, kalian ada, punya, Z-score-nya itu, adalah, 2,57, dia ada di, ini, nah, berarti, kemungkinan, nilainya, kemungkinan, nilai tersebut, keluar, dari, minnya, persentase dari, minnya, itu berapa persen, misalnya disini ternyata 2,5 persen, jadi, kemungkinan persentase, angka tersebut keluar, itu hanya 25 persen, jika Z-score-nya, 2,57, 0,5 L, seperti itu, lalu, kalian juga perlu tahu, yang namanya, confidence interval, jadi, kalau misalnya, sebuah data, gitu, kalian punya data, kalian, punya, interval, apa namanya, confidence itu, kayak, kalian yakin, bahwa, value, kalian itu, berada, value-nya kalian itu, berada, di, di, min yang sama, sebanyak 95 persen, gitu, jadi, misalnya, nah, kalau misalnya, confidence intervalnya 95 persen, biasanya, alfanya, adalah, 5 persen, ya, nanti alfa itu, saya jelas, ini, ini, alfanya ada 5 persen, gitu, jadi, maksudnya adalah, gini, sebuah data, misalnya, kalian punya min, punya min dari 2 data, ini produk A, misalnya, produk A, disini ada produk B, disini ada minnya, ini ada data, disini ada data, ini ada X bar yang A, disini ada X bar yang B, nah, banyaknya data tersebut, untuk masuk ke dalam min yang sama, untuk menghasilkan min tersebut, itu sebanyak 95 persen, nah, 5 persennya itu, bisa jadi outlier, error-nya lah, gitu, karena gak mungkin ya, semua data itu gak ada error-nya, even error yang paling kecil, mungkin, bisa diturunkan jadi, ini 1 persen, gitu, atau 0,1 persen, gitu, tapi, itu hampir gak mungkin sih, karena, kita pakai yang paling mudah, dan paling, ya general, dipakai, yaitu confidence levelnya adalah 95 persen, dan, sehingga alfanya 5 persen, gitu, lalu yang kedua adalah, degree of freedom, ya, ini atau DF, nanti kalau kalian lihat, kalau bahasa Indonesia-nya adalah DB, kalau ada, kalau saya nulis DF atau DB, artinya degree of freedom, ini artinya adalah, angka, gimana, jumlah observasinya itu, apa ya, dapat ditentukan secara bebas, paham gak ya, misalnya gini, degree of freedom-nya itu, adalah 3, artinya, jika kalian ada 4 data, 4 data, ada 1, 2, 3, 4, ini, kalian, mau tahu, misalnya, min-nya deh, min-nya, rata-ratanya itu 10, oke, rata-ratanya 10, lalu, dengan rata-rata 10, karena ada 4 angka, ini kan N-nya 4 ya, N-nya sama dengan 4, maka degree of freedom-nya, biasanya N-min 1, N-min 1 itu sama dengan degree of freedom, maka kalau misalnya disini angkanya 10, disini angkanya 11, disini angkanya 9, maka disini angkanya berapa, kalau mau rata-rata, ini ceritanya N-min, pasti disini nilainya 10 kan, nah, yang dimaksud dengan degree of freedom adalah, jika ada 4 sampel, eh, sorry, 4 data, 4 data, 1, 2, 3, 4, dan kalian tahu 3, tahu value dari 3 data tersebut, tahu value dari ini, ini, dan ini, maka untuk mendapatkan, min yang 10, angka ini sudah pasti ditentukan kan, sudah pasti 10 kan, gitu, kalian nggak ada kebebasan, untuk mengubah-ubah angka ini, gitu, paham nggak ya, jadi misalnya gini, ini lagi 10, lalu ada 4 data nih, ada 4 kolom, kalian mempunyai kebebasan berapa, untuk menghasilkan, min yang 10, hanya 3, kenapa, saya kasih kalian kebebasan, angka disini berapa, misalnya disini saya kasih, oh kalian nulis, saya mau bebas ya pak, saya mau ngasih disini angkanya 0, nah, mahasiswa kedua bilang, ah saya mau ngasih angka 10 pak, disini, oh gitu, saya ngasih angka disini, misalnya 9 pak, nah, kalian untuk mendapatkan min, eh, min yang 10, kalian tidak, kan disini, kalian tidak punya, dalam menentukan angka, pasti disini angkanya adalah 11, nah, maka dari itu, ini disebut dengan derajat kebebasan, derajat bebas, degree of freedom, berapa banyak kalian bisa, mengubah data tersebut, gitu, nah, kalau disini, kalau di uji sensoris, derajat kebebasannya biasanya, misalnya jumlah panelisnya ada berapa, ada 20, terus, maka derajat kebebasannya, ada 19, gitu, seperti itu aja, lalu kita lanjut ke hipotesis testing, fungsi dari hipotesis testing, itu, ini, null hypothesis, dan juga, alternative hypothesis, itu masuknya ke hipotesis testing, fungsinya adalah untuk menentukan, apakah, eh, treatment kita, punya efek, ya, dan ini dicari melalui t-test, oke, cara nyarinya nanti di-t-test, apakah punya efek atau apa, kayak, eh, apa ya, kemarin deh, itu, eh, ada salah satu contohnya hipotesis testing, tapi karena kemarin itu bedanya, memang beda produk ya, biasanya hipotesis testing, ini kan disini dituliskan, ada experimental treatment, nah, kalau di penelitian kalian, misalnya, nih, kalian mau, eh, apa ya, mie instan, mie instan, kalian punya mie instan, formulasi A, yang pakai suhunya itu, let's say, 90 derajat celcius, yang B itu, suhunya 95 derajat celcius, ini kan ada treatment yang beda, nah, hipotesis testing ya, null hipotesisnya adalah, eh, kalau misalnya dia sama, ya, minnya itu sama, sorry, minnya itu sama, nah, alternatifnya adalah, minnya tidak sama, gitu, nah, ini yang disebut dengan hipotesis testing, gitu, apakah dia punya efek nggak sih, terhadap minnya, misalnya, min terhadap apa nih, kesukaan, misalnya, gitu, dengan confidence intervalnya 95%, maka, konklusinya adalah, konklusinya adalah, 95% kali, 95%, atau, ya, 95%, datanya sebenarnya ini, ya, hipotesis yang diterima adalah, hipotesis null-nya, gitu, sampai sini masih bisa diukuti nggak? bisa, masih? Masih? Jadi, di sini, anggapannya ada 5%, gitu, jadi, hipotesis alternatif yang terima, ada 5%, gitu, jadi, min-nya, jadi, alternatif hipotesisnya, tingkat kesukaan, mi, instant, produk A, dan B, untuk min-nya sama itu, kita anggap 95%, nah, anggapannya 5%-nya itu tidak sama, gitu. Oke, lalu, ini, one tail to tail, kalian sudah tahu ini, biasanya, karena saya sudah ngasih tahu, ya, one tail to tail itu, alternatif hipotesisnya, itu directional, atau, H0-nya juga directional, artinya, ya, bisa alternatif, bisa null, hipotesisnya directional, one tail, jadi, hanya satu ekor doang, ekor yang di sebelah sini, atau ekor yang di sebelah sini, ya, notasinya lebih besar, atau lebih kecil, misalnya di sini, tingkat kesukaan mi instant A, itu lebih besar daripada, kesukaan mi instant B, ya, tuh, X itu B, maka, alternatif hipotesisnya adalah, kebalikannya, dong, pasti, gitu, kalau to tail, H1-nya, tidak ada direction-nya, atau biasanya, notasinya adalah sama dengan, sehingga, notasi H1-nya, menjadinya, tidak sama dengan, keduanya ini, untuk menentukan, p-value, ya, p-value, sekarang kita masuk ke, p-value, apa itu p-value, kalau, gini sebenarnya, oke, dulu, hmm, hmm, ini, ini gimana, nanti, oh, ini, konten, nitro, ini, dah kelihatan belum, ada, ya, ini, kelihatan nggak, saya, share, apa, jurnal, sudah, Pak, ya, kalian, pasti, sering lah ya, baca jurnal, ya, mahasiswa, harusnya sih, nah, terus, kalian ngeliat, contohnya, kayak gini, gitu, datanya kayak gini, terus, kalian ngerti nggak, maksudnya ini, data represent the mean, plus minus standard deviation, ini udah paham ya, ini X bar, standard deviation, dengan N sama dengan 3, paham, N dengan 3, artinya, mereka melakukan 3 kali ulangan, lalu ada letter, ini, ABCD, ABCD, adalah, min, dimana, p-value-nya kurang dari 0,05, yang menandakan significant, menandakan significant difference, melalui, test, LSD, paham nggak artinya disitu, kalau kalian baca data ini, artinya apa, yang ini artinya apa, C, antara nih, copy yang row, sama span, artinya apa, ada yang bisa menjelaskan nggak, maksudnya tulisan ini, ini apa sih, kenapa sih, harus ada, angka ABCD, kenapa ada P, kenapa dia ngomong, significantly different, gitu, ada yang bisa menjelaskan, satu orang mungkin, maaf, nggak kedengeran sama sekali, yang lain mungkin, ya, ini kan banyak sekali ya, kalian akan menemukan seperti ini, di, jurnal manapun, saya yakin, jadi artinya adalah, jika p-value-nya kurang dari 0,05, artinya probabilitasnya dia, mengikuti nul hipotesisnya, itu kurang dari 0,05, atau kurang dari 5%, berarti, data, antar min ini, berbeda, apa, itu sih, ini tolong, apa, jadi kalau misalnya, yang disini T, yang di-row, dengan yang span, artinya, min-nya dari total phenolic-nya, itu beda, antara A sama B, nah, dan ini dibandingkan yang C sama D, dan mereka pakai LSD, S, kembali lagi ke sini, ini bisa dilihat, sekarang di PPT, saya, ya, B-value adalah probabilitas, atau persentase, atau kemungkinan, dari tes statistik di eksperimen, atau probabilitas, kalkulasi statistiknya menerima hal, gitu, kalau misalnya, P-nya itu kurang dari 0,05, artinya adalah, 5%, ya, dia artinya 5%, probabilitasnya menerima, H0, gitu, dan biasanya memang, di-compare, dengan, preset alpha level, ya, preset alpha level, jadi alphanya itu, sudah pasti ditentukan di awal, kalian penelitian, oh, saya mau alphanya, adalah 0,05, gitu, jadi saat alphanya 0,05, dan, P-nya kurang dari 0,05, artinya adalah, probabilitasnya itu, lebih kecil daripada alpha, yang artinya, minnya, atau x-garnya, secara statistik, berbeda, jadi, kalau misalnya, kalian tahu, yang tadi juga, kita ngomongin soal, mi instan, di mi instan itu, yang satu, minnya, misalnya 7, yang satunya lagi, itu adalah 6, terus ternyata, setelah dikalkulasi, P-value-nya adalah, P-value, adalah kurang dari, 0,05, artinya, min antara ini, dan ini, itu berbeda, secara nyata, gitu, sampai sini, masih bisa diikuti, ada yang bingung, sama P-value, gimana, Pak, maksudnya, berbeda secara nyata, itu gimana ya Pak? Jadi, gini, berbeda secara nyata, itu gini, misalnya, angka, ini, apa, ketika kesukaan aja ya, yang gampang deh, adalah, 6,25, plus, minus, 1, ini produk A, ini produk B-nya, misalnya, 7, plus, minus, 1, oke, ini, ini, ini warnanya, nah, kalau kalian lihat, minnya, 6,25 dan 7, sebenarnya, beda atau enggak? beda kan? Nah, yang 1, 6,25, yang 1,7, itu pasti beda, terus kalian lihat, standar deviasinya, standar deviasinya itu 1, di sini, standar deviasinya juga 1, berarti, angkanya itu bisa jadi, 7,25, eh, sorry, 5,25 sampai 7,25, meanwhile, di sini, 6 sampai 8, range-nya, ya, setelah kalian hitung pakai statistik, ternyata, nilai P-nya, adalah, lebih dari 0,05, lebih, ya, ini saya, emphasize-nya adalah, lebih dari 0,05, artinya, kalau, P value-nya, lebih dari 0,05, maka, min antara, rata-rata kesukaan, produk A, dan produk B, itu tidak sama, secara statistik itu, sama, gitu, mereka sukanya itu sama, antara A dan B, kalau nilainya seperti ini, oke, sampai situ masih bisa dipahami, sekarang, oke, terus ini, ya, agak berantakan, nggak apa-apa ya, sekarang gini, ada lagi yang sama nih, produknya sama, produknya sama, sama-sama mi, tapi, min-nya yang beda, yang satu min-nya adalah, 5, plus minus 0,1, yang satunya adalah, 5,5, plus minus 0,1, berarti nilainya, probabilitasnya berapa, eh, sorry, nilai min-nya kira-kira berapa range-nya, 4,9, sampai 5,1, kalau di sini berapa, 5,4, sampai, 5,6, nah, kalau dibandingin, mungkin ya, kalian yang membandingin, ah, 5 sama 5,5, kecil kok bedanya, pasti nggak, pasti, secara statistik, orang-orang, tetap pilih yang ini nih, walaupun ini lebih enak, tapi kayaknya ini juga, tetap heda kok, nah, ternyata saat kalian, buat nih, oh, ternyata seperti ini nih, terus kalian pakai statistik, pakai ANOVA biasanya ya, atau T-test, ini biasanya pakai T-test, itu nanti ya, kalau T-test itu, atau ANOVA, ternyata, P-value-nya adalah 0, eh, sorry, P kurang dari 0,05, artinya, min dari ini, yang A, dan yang B, itu beda, itu secara statistik, ternyata beda, karena kalian nemuin, oh, ternyata P-nya itu, P-value-nya itu, kurang dari 0,05, gitu, di sini paham gak? Kan H0-nya, hipotesisnya, itu dalam kondisi alphanya 0,05 ya? Iya, alphanya 0,05, maka P-nya, yang diterima adalah, 0, kurang dari 0,05, nah, ini H0-nya misalnya, sama, kalau H1-nya, hipotesisnya adalah, tidak sama ya, nah, di kasus yang ini, kasus yang kiri, kasus yang kiri, yang di sini, itu, karena P-value-nya masih, lebih besar daripada 0,05, maka, yang diterima ini, yang diterima, hipotesis yang diterima, hipotesis yang diterima adalah, min yang pertama, dan kedua itu, sama, dan kalau yang di sini, maka dia akan merejek, dia akan reject ini, mereka akan reject, hipotesis ini, maka masuk ke hipotesis ini, artinya, gitu, hipotesis ini artinya apa, min dari, A dan B, itu tidak sama, bisa diikuti, jadi kalau, P-value-nya, lebih besar dari 0,05, maka dia akan accept, 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 kalau misalnya, P-value kurang dari 0,05, dia akan reject, dia akan reject, reject H0, ini accept H0, gitu, gimana, masih, berarti yang, hipotesis, menerima, menerima hipotesis itu tuh, tergantung, P-value-nya Pak, betul sekali, P-nya dapat dari mana, dapat dari, perhitungan, perhitungan, nanti, nanti kita belajar perhitungannya, belajar T-test, belajar, ANOVA, gitu, dan ada macam-macam caranya, nggak cuma P doang, ada F, ada macam-macam deh, Pak, berarti kalau, alfanya, beda, P-nya juga, berubah juga, betul, jadi, jadi misalnya gini, ada juga, orang yang mau, apa ya, jadi gini, biasanya ya, ini biasanya, saya, saya, saya tambah, nggak usah disini aja, biasanya gini, ada dua level alfa yang mereka pakai, alfa yang pertama adalah, 0,05, itu kayaknya di semua, penelitian itu pakai 0,05, oke, maka, P-nya adalah, 0,0, kurang dari 0,05, maka kalau misalnya dia, hijack, hipotesis yang H0, artinya adalah, berbeda, secara, nyata, oke, nah, tadi yang nanya, alfanya bisa lebih kecil nggak Pak? Bisa, kalau misalnya alfanya adalah, 0,01, berarti P-nya adalah, kurang dari 0,01, artinya adalah, dia itu, punya, ketelitian yang lebih tinggi lagi, nah, maka, kalian bisa menyimpulkan, bahwa data kalian itu, berbeda, bahasa Inggrisnya itu, extremely statistically different, very statistically different, sangat berbeda nyata sekali, kayak, berbeda nyata banget, apa ya, kalau bahasa Indonesia-nya ya, jadi, bedanya adalah statistically, very statistically different, gitu, atau extremely different, statistically, extremely different, gitu, berbeda secara nyata, banget-bangetan, gitu misalnya, banget-bangetan, gitu, paham nggak, bedanya, kalau alfanya makin kecil lagi, kalau alfanya 0,001, nggak mungkin sih ini, berbeda secara nyata, banget-banget-banget-banget, kayak gitu misalnya, kayak banget-bangetan, antara min 1 dan min 2, gitu, gimana, bisa, masih bisa diikuti? Bisa Pak, kita lanjut ya, ini baru sub-bub 2 loh, ini belum kemana-mana kita, tipe error, nah, tipe error itu ada 2, ada tipe errornya 1, error 2, situasinya adalah gini, ada kemungkinan, produknya itu beda, ini sensorinya, outcome of sensory evaluationnya, atau statistiknya adalah, yang di report beda juga, benar ya, kalau misalnya produknya beda, reportnya beda, ya harusnya correct decision di sini, lalu kalau misalnya, produknya itu nggak berbeda, ya antara produk, mi A dan mi B itu nggak beda, dan ternyata, yang di report, nggak ada perbedaan, ya benar, gitu, tapi ada kemungkinan, saat produknya itu beda, tapi, eh sorry, produknya itu nggak beda, antara mi A dan B, itu sebenarnya nggak beda, tapi ada perbedaan nih, gitu, kalian merasakan perbedaan di situ, nah, maka keluar yang namanya, tipe 1 error, error tipe 1, atau yang disebut dengan alpha risk, yang alpha, disebut dengan alpha, alpha yang biasa dipakai itu 5%, ada juga tipe 2, error, saat produk kalian itu sebenarnya beda, gitu, produknya mi kalian itu beda nih, tapi, kok, panelisnya itu, nggak menemukan ada perbedaan apa-apa, ya tuh, bisa jadi, ini disebut dengan beta, gitu, kalau ada alpha, ada juga beta, nah ini contohnya, misalnya ada 1000, kali ulangan, gitu, dan, dari, 1000, 1000 ini, yang difference existnya itu, difference exist and foundnya ada 90, lalu, does not exist, dan difference not foundnya 855, lalu alphanya adalah 5% dari sini, lalu yang ini adalah, betanya adalah 10% dari yang ini, gitu, intinya ada 2 tipe error aja, dan error yang paling sering dipakai adalah alpha, tapi beda juga, beberapa, pakai, tapi jalan-jalan itu, gitu, ini t-test, t-test, saya gadang-gadang, t-test, kalian pasti bingung, tapi kalian sudah gunain masalahnya, di praktikum, itu adalah t-test yang berguna untuk compare, membandingkan min, membandingkan x bar 1 dan x bar 2, ya bandingin ya, kayak kalian apa sih, kemarin nati, ya kan, nati, terus yang kalian bandingin apa lagi, bitterness, terus witness, nah ini pakenya t-test, dan ini menggunakan data parametric, ya datanya parametric, itu artinya, biasanya didapet dari skala, tidak terstruktur, kayak gitu, bukan ranking, dan ini akan saya diskusikan next week, tapi, harusnya kalian sudah mengerti sih, karena praktikum udah pake ini, oke, sampai situ, mau ditanyakan dulu, sebelum kita masuk ke babak selanjutnya, oke, kalau gak ada, minum dulu juga gak apa-apa, saya juga izin minum, oke, kita lanjut ke binomial distribution, chi square, dan bit. Bacanya bukan chi ya, tapi chi, nah, ini adalah non-parametric test, jadi perbedaannya adalah, kalau yang tadi parametric itu, datanya, numerical order, atau interval, kalau non-parametric itu, datanya dikategorikan, biasanya berdasarkan, proporsi, either dia, benar atau salah, kayak, triangle test, lalu, lalu, making one choice over another product, misalnya, ini, pertanyaannya gini, meal time, what meal time do you think the best in pairing with mayonnaise, kalian punya mayonnaise, kalian, apa namanya, panelisnya adalah, teenagers, dan juga adults, teenagers, misalnya 18 sampai 25, yang adults itu 25 makan ke atas, lalu, meal time, meal time ini, maksudnya adalah, breakfast, lunch, dinner, atau snack, kayak gitu, di mayonnaise ini, paling bagus di, makan pas kapan, kayak gitu, nah, statistik yang digunakan, adalah, chi square, karena, datanya adalah, oh, di teenagers itu, mereka lebih memilih, ternyata di breakfast, ini kan banyaknya, ya kan banyaknya jumlah kan, banyaknya frekuensi, nah, sedangkan kalau yang di adult, misalnya dia ternyata, oh, saya lebih suka yang di dinner, gitu, frekuensi yang di, banyak dibanding yang snack, gitu, dan ini saya bold, yang saya bold ini adalah, independent variables, jadi ada dua, antara meal time, sama, apa ini, age, ya, gitu, jadi, dan chi square ini, meng-compare, ini ada kamera merah ya, chi square ini, meng-compare, dua frekuensi distribusi, yang mengindikasikan, asosiasi, looking variables, ada asosiasinya enggak nih, ada hubungannya enggak nih, gitu, dan, ini juga sangat suitable, untuk ranking of response, ya, karena dia non-parameter, lalu, binomial based test on proportions, jadi, oke, ada yang disebut dengan, tes binomial, nah, tes binomial itu adalah, distribusi, antara frekuensi, kejadian, gitu, misalnya, kalau di triangle test, berapa kali dia, ngejawab dengan benar, gitu, berapa kali mereka ngejawab dengan benar, itu, pakenya namanya binomial, dan, rumus dari binomial itu ini, B plus key, sama dengan, di, apa sih namanya, power and, power itu apa sih, bahasa Indonesia-nya, saya lupa, no, power, power, power and, power itu apa sih, ada yang bisa, pangkat, iya, pangkat, nah, jadi, probabilitas, outcome yang pertama, ditambahkan outcome kedua, dipangkatkan, dengan jumlah sampel, misalnya ini deh, tossing a coin, ini gak usah di, kebalin sebenarnya, kayak, mau tahu aja sih, maksudnya apa sih, binomial, jadi, kalau coin itu kan, pasti ada head and tail, head and tail itu, misalnya apa, kepala dan belakangnya, nah, kalau misalnya, satu kali tossing, ininya, n-nya, satu toh, maka rumusnya adalah, P plus key, sama dengan satu, jadi, kemungkinan dia dapat, headnya, atau, kepalanya adalah setengah, kemungkinan dapat tailnya, atau si gambar Garuda-nya, adalah setengah, maka ini, nah, ini untuk one throw, one throw, ini ekspektasi, frekuensinya, kemungkinan, keluarnya, kalau dua kali, ini dua, maka rumusnya jadi seperti ini, kemungkinannya, dia adalah seperti ini, dua kali head, atau dua kali kepala, adalah sekian, dua kali tail, adalah sekian, satu kali head, satu kali tail, adalah sekian, three rows, tiga kali, lemparan coin, seperti ini, ini yang keempat, kelima, dan seterusnya, sampai sepuluh, nah, kalkulasi ini, dari, kalau triangle, tersatu, atau closing a coin ini, akan mendefinisikan, Z value-nya, gitu, akan ada kalkulasi, jadi, binomial, akan dibuat seperti ini, lalu ada yang namanya, chi square, chi square itu, yang tadi saya singgung, menghitung relasi, dari dua variable, ya, yang disini contohnya adalah, konsumsi dari, oh, sorry, reduce fat product, misalnya, kayak, tropikan aslim, dia ngeluarin, cookies, rendah lemak, gitu, mau tahu, konsumsinya, cookies rendah lemak itu, apakah tinggi rendah, konsumsinya itu, high, or low, dan gender, cewek cowok, nah, maka akan dibuat, seperti ini, coba-nya, ini coba-nya, ekspektasinya mereka, adalah, dari, 200 orang, itu, ternyata, ekspektasi mereka, 50 orang, kayak, disini, 50 disini, 50 disini, 50 disini, 50 disini, kita ekspektasi, tapi, nyatanya kan, gak semudah itu, toh, nyatanya, saat kalian, coba, misalnya, kalian, rilis nih, ke pasar, turns out, hasilnya seperti ini, sketched, ya kan, gak mungkin, kayak gini, nah, makanya dihitunglah, chi square-nya, ini, x kuadrat itu, dengan cara, ini step-stepnya, yang pertama adalah, menghitung, observe, minus ekspektasinya, lalu, dikuadratkan, setelah itu, dibagi dengan frekuensi ekspektasi, lalu, dicumlahin kedua sel, lalu, hitung x kuadratnya, atau chi-nya, lalu, hitung degree of freedom-nya, df-nya, nah, df-nya disini nih, cukup unik, df-nya adalah, n, n, a, min 1, dikali, n, b, min 1, n itu, gender misalnya, gender-nya kan ada 2, berarti 2 kurangin 1, dikali, usage group-nya juga 2, 2 kurangin 1, berarti artinya, dengan 1, ya kan, iya benar, tapi degree of freedom-nya adalah 1, setelah itu yang terakhir, di-compare, antara nilainya ini, sama ada tabelnya, tuh, tabelnya, ini, akan didiskusikan oleh Bu Arima, kalau ini, x square, tapi artinya gini, kalau misalnya deh, berandai-andai aja, kalian, menghitung data seperti ini, x kuadratnya itu berada, antara, alpha 0,05, dan, 0,025, ini artinya, di sini, ternyata kalian hitung nih, kalian hitung x kuadratnya, nilainya adalah 4, berarti dia artinya ada di antara, ini, dan antara sini, ya kan, nah, artinya adalah, saat h0-nya kalian itu, tidak ada hubungan, antara observed-served-served affected, maka, kita reject h0-nya, ya kalau misalnya, kurang dari 0,025, artinya di reject, artinya adalah, ada hubungan, antara, observed, dan expected, oh sorry, ini salah, ini ada hubungan, h0-nya, h0-nya, maaf ya, ini h0-nya itu, ada hubungan antara observed-served-served, sehingga, h1-nya adalah, tidak ada hubungan, kalau misalnya di sini, x-nya adalah 4, artinya, saat kita lihat, datanya ini, oh, tidak ada hubungan, antara si, ini dan ini, itu, tapi, hubungannya adalah, ada hubungan antara, gender, dan juga usage, ini akan didiskusikan oleh, buarin, ini, ini udah cepatnya, tapi, ada aja deh, nggak usah, bukan saya, oke, lalu ada juga, treatment test, ini meng-compare, ranking product, kalau ada, tiga atau lebih itemnya, dan biasanya, treatment test ini, caranya ini ranking, lalu produknya ada, tiga atau lebih, dihitung-hitung, terus, habis itu, sama, masukin ke tabel yang tadi, ke sini, setelah itu, kita cari LSD, list significant difference, itu yang kayak, saya kasih lihat di jurnal, mereka pakenya LSD, list significant difference, perbedaan kecil, secara signifikan, jadi, mau tahu apakah, minnya, misalnya yang tadi, minnya itu ada, 4, 5, dan 6, itu apakah notasinya, A, B, oke, atau bisa juga, kalian pernah lihat, nggak yang notasinya gini, A, di sini A, B, di sini B, gitu, pernah nggak, kalau misalnya data, data penelitian, gitu, ada yang A, A, B, B, artinya adalah, min dari ini dan ini, itu nggak beda, min dari 5 dan C, 6, itu nggak beda, tapi 4 dan 6, itu beda, di situ paham nggak ya, tapi ini akan saya jelaskan, next week, atau next week, saya lupa, tanpa data, data statement testnya, ini berdasarkan ranking ya, kalau statement, udah produk, analisnya ada 20, kayak kalian, terus produknya ada 3, terus, ini di situ, ini tampaknya, oke, kita sekarang masuk ke, analysis of variance, atau ANOVA, udah pada belajar ANOVA? udah belajar belum? kalau udah, bagaimana, bagaimana? baru disini, statistika Pak, tadi, Bu, Bu, Idi, Metopen? belum, belum Pak, tadi Bu, Idi apa? bukan One Way ANOVA? Rancangan Acak Lamka, atau bukan? iya Pak, itu udah sampai, masuk perhitungannya belum, statistiknya? belum Pak, tadi masih basic gitu Pak, ada hitungannya nggak, tapi? ada, dikasih rumus Pak, ada rumusnya gitu Pak? oke, dikasih rumus, dikasih tabel gitu-gitu, oke ya, harusnya, basicnya sama, persis lah, semua ANOVA sama, cuma kasusnya aja yang beda mungkin, kita overview lagi aja, ini adalah, tes, di statistik, yang paling common, terutama untuk descriptive analysis, ya, untuk mendeskripsikannya, kayak, kalian praktikum, itu descriptive analysis, yang ini yang, sama Mbak Mita, sama Mbak Yasmin, itu contohnya adalah descriptive analysis, ya, jadi kalian kebayang juga itu, lalu requirement-nya adalah, punya dua produk, atau lebih, minimal dua tentu, karena mau membandingkan min-nya, dan varian sinya, lalu, lalu skala yang digunakan adalah scale, either hedonic scale, atau garis yang kalian biasa pakai, dan, fungsinya adalah, menentukan perbedaan, among multiple treatments, dan compare several means at the same time, ya, atau mengestimasi varian sinya, S kuadratnya, kalau misalnya ada kemungkinan yang, penyebab-penyebab yang tidak bisa di, explain, tidak bisa dijelaskan, maka akan menghasilkan error, ya, pasti ada errornya, maka dari itu kita perlu ANOVA, nah, ANOVA ini, menghitung, rasio, variansi antara, faktor, dan errornya, halnya gini, kalian mau tahu, apa nih, mau tahu perbedaan, formulasi, susu formula, di formula A, B, dan C, lalu, di panelisnya ada, panelisnya misalnya ada 20, pada 20 panelis yang berbeda, nah, faktor yang kalian, tentukan adalah apa, pasti, ini, kedua adalah jumlah panelisnya, ya, karena tiap panelis itu adalah, variansi, sumber, variansi, ya, karena tiap panelis itu, sebagian ini, saya jelaskan enggak ya, ya, oke, karena tiap panelis ini kan gini, saat kalian punya skala, misalnya ini panelis 1, panelis 1, ini panelis 2 nih, ada variansi, kalian mau tahu, sweetness, sweetness, nah, di panelis 1, nulisnya kayak gini, set, 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 panelis 2, adalah, disini, set, 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 nah, karena tiap panelis itu punya, variansi ini, sebaran yang berbeda, antara, apa ya namanya, angka, within, ini dia, error, between judgesnya itu, bisa dihilangkan, ini, ada error between judges, maka, ini akan menjadi variansi, karena tiap panelis itu, punya, rentang, dalam menentukan, atribut yang berbeda-beda, jadi ini menjadi faktor, oke, disini, bisa dipahami ya, lalu errornya dari mana, contohnya error, contohnya error adalah, panelisnya, pelawahan, capek, kalau ini, kalau cuma 3 mungkin gak capek, kalau misalnya, ada, 7 sample, atau 10 sample, capek gak kalian, kumar-kumur, kumar-kumur, makan kumar-kumur, terus, berarti itu yang di, atribut yang dicobain, ahit, bitterness, nah, pasti itu akan menimbulkan error kan, keletihan, capek, bosen, terus apa lagi, error-error lainnya, misalnya cahaya, atau apa, nah ini adalah error, ya, itu perlu diperhitungkan, karyansinya, errornya berapa persen sih, bukan berapa persen sih, berapa banyak sih dia, menimbulkan error, di perhitungan kita, gitu, dan di ANOVA itu kita hitung, lalu, ada, hasil dari, ANOVA itu adalah, F statistic, bukan F hitung, jadi saat, F statistiknya, atau F hitungnya, lebih besar daripada, F tabel, nanti kita punya tabel, F nya, maka artinya adalah, reject null hypothesis, reject null hypothesis, artinya, kita, apa, accept, alternative hypothesis, ya, artinya apa, at least, nah, artinya kalau kita reject ini, artinya kita menerima H1, kita menerima H1, artinya adalah, seenggaknya, comparison dari mean, itu signifikan for the facture, ya, dengan mean yang berbeda, artinya, perbedaan panelis, atau perbedaan, ini, produk itu, menghasilkan, mean yang berbeda, lalu sama, kalau misalnya, F statistic, lebih kecil daripada, F table, artinya kita accept, H0 nya, H0 artinya, mean nya sama, berarti, tingkat bitterness nya itu, ternyata, sama, lalu ada pertanyaan nih, ada yang namanya, one way nova, ada yang namanya, two way nova, tahu, kapan di gunakannya, kalau one way nova, ini saya beli tabel, ini, tapi, kasusnya lebih banyak, saya sorry ya, tapi rancangan, penelitiannya, design of experiment nya, itu sama, jadi, kalau misalnya, kalian pakai rancangan, ancak lengkap, kalau kalian pakai, rancangan ancak lengkap, atau, completely randomized design, maka, statistik yang kalian pakai, adalah one way nova, dan one way nova, artinya adalah satu, karena satu, dia hanya ada satu variable, yang di, klip, oke, meanwhile, kalau two way nova, adalah rancangan, ancak kelompok, kelompok, dan ada dua, variable, yang diteliti, variablenya, kayak tadi, contohnya adalah panelist, sebagai variable juga, dan juga, satunya treatment, ada yang tahu, kalau misalnya, contohnya ini, rancangan ancak lengkap, atau variable yang diteliti, pada, ada, ada ANOVA, contohnya seperti ini ya, contoh jenis pertanyaannya, apakah, perbedaan produk, atau treatment, akan menghasilkan, atribut yang berbeda, tahu gini, apakah, ada perbedaan kesukaan, pada produk X, di kota yang berbeda, jadi cuma satu nih, pertanyaannya, kebayang gak, di one way ANOVA, kalau two way ANOVA, seperti ini, apakah perbedaan produk, atau treatment, akan menghasilkan, atribut yang berbeda, pada tiap panelist, sekarang saya tanya dulu ya, yang two way ANOVA, pertanyaan seperti ini, jelas gak maksudnya, oh kalian gak tahu ini, lalu kalau yang ini, bisa bayangin gak, hasilnya seperti apa, atau cara kalian, mengujinya seperti apa, sekarang ini, cara mengujinya gimana, satu orang, cara mengujinya gimana, kalau kayak gini, ayo, gak usah takut salah, yang tahu, kalau yang ini mah gampang, kayak yang tadi aja, kayak kita ngelakuin, uji sensoris, biasanya, yang kayak tadi saya jelaskan, itu menggunakan, biasanya one way, eh two way ANOVA, kalau yang ini, misalnya kayak, ini deh, apakah perbedaan produk, akan menghasilkan atribut yang berbeda, tapi ini tidak ada, pada tiap panelis, nah, jadi contoh datanya, seperti ini, misalnya nih, misalnya adalah, kalian, pertanyaannya ini aja deh, kota ya, misalnya gini, kalian, punya produk, mie, goreng, rasa gudeg, rasa gudeg, mie goreng rasa gudeg, nah, kalian mau tahu, penerimaan, ceritanya kalian kerja di Indofood, kalian mau tahu nih, penerimaan mie goreng rasa gudeg, di tiga kota, kota, Bandung, terus, kota, Bontang, satu lagi, kotanya, Jogja, nah, kalau misalnya, kalian ada, seperti ini, apakah menurut kalian, panelisnya sama atau berbeda, pasti berbeda kan, panelisnya, panelis di Bandung, panelis di Bontang, sama panelis di Jogja, gak akan sama, ya, tapi, produknya cuma satu, nih masalahnya, produknya cuma satu, cuma ada mie goreng rasa gudeg, nah, yang mereka, atributnya adalah, yang mereka, ya, atributnya adalah, kesukaan, turns out, di Bandung itu, ada, disini ada 15, disini Bontang ada 15, di Jogja ada 15, oke, nah, perbedaan, dan tiap panelis, mengujinya hanya cuma satu kali, ya, mereka hanya menguji satu kali, itu yang disebut dengan, apa namanya, contoh pengujian, menggunakan acak lengkap, di, uji sensoris, karena, panelisnya itu beda-beda, panelis disini, 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 dan disini, itu beda-beda, ya, kebayang gak, itu namanya, jadi yang di acak hanya, yang disamakan, variablenya hanya, produknya aja satu, tapi tempatnya, beda-beda, karena, ya panelisnya juga beda-beda, jadi jumlah panelisnya, misalnya disini ada, Nnya ada 12, kalau misalnya, apa lagi ya, contohnya, One Way Nova, ini dulu deh, dengan, cara yang seperti itu, maka, panelis yang dibutuhkan, akan banyak, ya, panelis yang dibutuhkan, sangat banyak, sedangkan, kalau di 2 Way Nova adalah, panelis yang dibutuhkan, cenderung lebih sedikit, lalu kelebihan dari One Way Nova adalah, panelis tidak mudah lelah, dalam pengujian, atau, karena dia cuma, nyobain satu kali, meanwhile, kalau misalnya, di 2 Way Nova, panelis mudah lelah, dalam pengujian, gitu, itu bisa terjadi error, lalu error, differences between judgesnya, dihilangkan, karena kalau disini, tiap orang punya definisi, atribut kesukaan, yang beda-beda, di orang Jogja, di Bontang, di Bandung, dia ngeliat skala ini, beda-beda, ngedefinisi ini, ya, bisa jadi yang di Jogja, wah suka banget nih, rasa gudeg, karena manis, yang di Bandung, nggak suka, soalnya payem, nah, terus, oke, sampai disini, konsep dari 1 Way Nova, dan 2 Way Nova, di Uji Sensoris, bisa dipahami, ada yang, sedikit kebingungan, sekarang kita, nah, ini yang, perunya, ini adalah, contoh data set 1 Way Nova, jadi, kayak tadi, misalnya produk aja deh, produk A, B, C, juga bisa, ini, misalnya kalian, punya, minuman, dan produksi, biasanya treatment ya, treatment, treatment aja deh, treatment, boba, boba gitu, misalnya, boba, yang satu, pakai, apa ya, tapioca-nya, berasal dari, ini dari, Bandung, tapi, 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 bandung, ini, tapi, 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 coba, produknya, dan, yang nyobain, orangnya, harus beda-beda semua, itu, di, One Way Nova, jadi, antara ini, dan ini, dan ini, itu, ya, beda sebenarnya, orang-orangnya, ini, contoh data setnya, di data set ini, N-nya, atau jumlah poinnya, ada 15, atau, jumlah, ya, jumlah data poinnya, terus, X ini, yang X di sini, adalah nilainya, yang nilai atributnya, misalnya, dari skala 0, sampai 15, ya, skala nya dia, sepatnya di sini 7, atau 8, gitu, lalu, T itu adalah jumlah nilai per kolom, ini kalian sum aja nih, kalian sum, bawah, jadi, seperti itu, sum, jadi T, terus min, ya, kalian ngerti lah kalau min, lalu, ini B, ada yang namanya B, itu jumlah panelis per kolom, di sini B nya ada 15, yang A adalah jumlah per 2, langkahnya ini seperti ini, akan membingungkan, sangat membingungkan, tapi, kalian ikutin langkahnya, akan paham, gitu, jadi yang pertama, menjumlahkan dulu ini, yang pertama jumlahin dulu semuanya, yang kedua adalah, hitung faktor konversinya, caranya seperti ini, tinggal diikutin, lalu yang ketiga adalah, sum dari kuadratik, ini, ini dikuadratin, ini dikuadratin, ini dikuadratin, di sum, jadinya ini, lalu kalian hitung JK nya, atau jumlah kuadratnya, rumusnya seperti ini, jumlah produknya, JK produknya seperti ini, jika errornya seperti ini, kalau sudah dapat semuanya, ingin masukkan data ke tabel ANOVA, seperti ini, sudah diajarin belum yang ini? Jadi, sumber variansinya, kalau one way ANOVA itu adalah, sampel, dan error, ini pasti ada total, lalu derajat bebas, ini kalian tinggal masukin, lihat aja dari sini, dan masukin, ke sini, jumlah kuadrat, cari dulu yang total, dan produknya, jika errornya itu, kelisi, lihat di sini, hal ini rata-rata kuadrat, yaitu JK produk, yang ini dibagi, dengan, ini, JK error, yang ini, adalah JK error, yang ini dibagi dengan yang ini, kalau F, ini F hitungnya, adalah yang ini, dibagi yang ini, hasilnya F, ada F hitung, lalu kita cari, F tabel, F tabel itu adalah, alpha, DB1 dan DB2, jadi ada tabel, kalian cari, alphanya adalah 0,05, DB produknya berapa, DB errornya berapa, nanti dapat F nya, F nya misalnya, 3,14, jadi dibandingin, sama F hitungnya, terus, nyimpulinnya, nyimpulin, hipotesisnya di mana, di sini, kalian pakai ini, nyimpulin hipotesisnya, belum kebayang, atau sudah kebayang, bingung, belum kebayang, ini contohnya, kasus One Way Onova, yang tadi saya bilang, nanti, ini jadiin PR, ya, nanti, gimana ya caranya ya, oh, saya buat ini aja, Google Form, di Google Classroom itu, nanti kalian upload di situ, kalian, cari One Way Onova nya, cari, ini aja deh, ini cari F, si master aja bagaimana, kalau si master, berarti gimana caranya saya, harus bikin kolom dulu ya, berarti ya, harus bikin room nya dulu ya, yang kayak tugas ya, ya nanti si master aja deh, jadi ini, objektifnya adalah, cari F, hitung, dan cari F tabel, saya yakin kalian pintar, tinggal mencari di sini saja, ini kalau nggak ngerti, kalian keterlaluan, atau cari di YouTube juga bisa, oke, ini contoh kasusnya, One Way Onova, lalu, kita, masuk ke Two Way Onova, tada, selamat, nah, ini, bedanya adalah, panelist yang dibutuhkan adalah, hanya lima ya, karena dia menguji, seluruh produk, produk A di uji, produk B di uji, produk C di uji, meanwhile, kalau yang di sini, panelist di sini, nggak menguji produk di sini, nggak menguji yang di sini, jadi cuma menguji satu, menguji sendiri, menguji sendiri, kalau di sini, menguji semuanya, ya, nah, yang kalian lakukan juga sama, mencari, ini sudah saya berikan, caranya, yang pertama adalah, kalian, yang warna oran dulu nih, kalian jumlahkan dulu, totalnya, setelah itu, kalian jumlahkan lagi yang ke sini, ke bawah, kalian buat kuadrat, tiknya juga, total kuadratnya, lalu yang ketiga adalah, menjumlahkan semua, ini yang warna merah, jumlahkan semua, samanya, lalu dikuadratkan, jadi kalian follow aja, yang warnanya merah, untuk mendapatkan yang warna merah, kalian follow yang warna merah, oke, untuk mendapatkan, untuk mendapatkan yang warnanya hijau, yaitu untuk mencari JK produk, ya, ini saya investasi yang warna hijau, itu JK produk, kalian follow aja, garis yang warna hijau, lalu, kalau yang warna oranye, juga sama, untuk JK panelist, kalian tinggal follow aja, yang JK panelist, untuk presensi nanti aja ya, nanti abis ini, gitu, setelah itu, saya minta nih, buat tabel baru yang berisikan, nilai kuadrat dari tiap X, kita ada di file selanjutnya, seperti ini, di tabel nilai kuadratiknya berapa, jadi dari sini, kalian kuadratkan, nilai kuadratik, lalu di sum, ini warnanya biru ya, kalian follow lagi, ini warna biru, di sini, lalu kalau udah, hitung semuanya, masukin ke tabel ANOVA, ini tabelnya yang perlu kalian isi, itu yang ini, yang di sini, yang kalian isi, sama, kalau yang di sini, juga sama, yang kalian isi, itu yang di sini ya, ini kosong ini, nanti kosong, ini nanti cari di, tabel cari juga, ini contoh kasus tel B ANOVA, kasusnya adalah, mi insan sama mengeluarkan rasa gudeg, yaitu gudeg mercon, yang A, yang B nya di gudeg manis, yang C adalah gudeg asin, analis yang dibutuhkan 10, apakah tingkat kesukaan mi, rasa gudeg A, B, dan C tersebut berbeda, secara nyata pada alpha, 0,05, jadi sama objek, ini adalah, mencari F tabel, berbanding sama F, itu, catatan, apakah nilai, nilai, apakah hasilnya berbeda, padahal ini catatan ya, kalau kalian lihat di sini, kalian lihat di sini, gitu, kalau kalian lihat di, ini di datanya, kalian lihat datanya di, data antara two-way ANOVA, dan one-way ANOVA, itu sama persis, oke, datanya sama persis, tapi metode pengolahannya yang beda, ya, sekarang saya mau lihat, apakah, perhitungan menggunakan one-way ANOVA, dengan kasus seperti ini, dan two-way ANOVA dengan kasus seperti ini, itu akan berbeda, jika hasil setnya sama, data setnya sama, nanti coba kalian lihat, ya, kalian bandingkan, dan kenapa, kalau bisa sama, jadi, ada pertanyaan lagi, ini, ini sih, lebih ke, mengasah curiosity, kalian aja, kok datanya sama, tapi hasilnya beda, gitu, misalnya hasilnya beda, atau kok datanya sama, tapi sama, nanti kita lihat aja, dan alasannya, kalau misalnya beda, walaupun data setnya sama, F hitungnya beda, berkata lain, sama-sama, dan lebih powerful, yang mana, menurut kalian, oke, sekian dari saya, ada yang ingin ditanyakan, sebelum selesai, Mas Felix, apakah two-way ANOVA itu berarti, untuk variable bebasnya, lebih dari dua ya Pak, hanya dua, bukan lebih dari dua, lebih dari dua, nanti, analisis statistik, yang digunakan, beda lagi, buat two-way ANOVA, ya, dan, itu lebih nanti, namanya advanced, advanced statistic, ini kita masih ke, basic statistical principle, ya, ini, this is just basic, oke, ada lagi, yang mau ditanyakan? Pak, itu nanti, untuk materi, akan di-upload, di semester ya Pak, betul, emang kalian, nggak mau di-upload, terus maunya di-upload, yang ada coret-coretan, atau yang nggak ada coret-coretan, yang ada Pak, yang ada Pak, oke, ada lagi, dua-duanya boleh Pak, oh kalau nggak, PPT-nya, ya, PPT-nya, PPT-nya aja, jadi kalian bisa, nge-hapus, kalau misalnya kalian butuh, hapus, gitu ya, ini kan bisa di-hapus juga, ini sama kalian, kalian, kalian nggak mau, kalau ada yang nggak bapak, monggo, ada lagi yang mau ditanyakan, mengenai, basic statistics, saya bukan basic statistics, tapi mulai tolong, absennya mungkin Pak, ada berapa dari kami, belum absen, oh gitu, oke, entah, yang ini udah kelihatan belum? belum Pak, oh belum ya, ini masih apa yang saya, buah buah, oh buah buah, sorry, dengar saya muat uang dulu, eh, udah bisa tuh, oke, harus dimuat uang, recordnya juga, iya oke, saya coba nanti upload di, YouTube deh kalau, saya mau tanya Pak, ya silahkan, berarti tadi kalau, one-one-one-one itu, tiga, kalau tadi, dari contoh ya Pak, tiga produk, semua itu beda panelis gitu Pak? Betul, beda panelis ya, karena yang namanya acak lengkap itu, yang di acak tuh, semuanya, semuanya di acak, nah kalau acak kelompok, itu kan ada mengkelompokan nih, kita rancangkan acak kelompok, kita kelompokan berdasarkan panelis, gitu, oke, baik Pak, terima kasih Pak. Fungsinya juga beda ya, bisa di, bandingan, maksudnya fungsinya, kapan kalian, one-one-one-one-one dan two-one-one-one, itu juga berbeda. Berarti kalau, one-one-one-one-one-one-one itu, emang lebih ke acak lengkap, sedangkan two-one itu, ke acak kelompok gitu Pak? Iya, betul, pasti. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi, ada pertanyaan?